Halo Young Leaders, saat ini ketemu lagi dengan Kho Sandri Kho Sandri mau menyampaikan satu materi untuk Science kelas 8 Yang kita akan membicarakan saat ini adalah Jagat atau bumi kita yang memulai memanas Kita melihat sering merenungkan disini, kenapa sih kok bumi ini semakin panas ya Kadang-kadang kita merasa, aduh sudah sore kok tapi masih panas banget Nah, saya mau kasih ilustrasi disini ya Coba kalian, ada sebuah mobil, taruh di tempat panas gitu ya Di tempat panas, sampai sekitar jam 12, jam 1, coba kalian masuk di dalamnya Apa yang kalian rasakan? Pasti panas banget bukan? Rasanya panas banget, kok panas ya? Nah, kenapa bisa panas seperti itu? Itu adalah kalau kita bicarakan dalam bahasa kita adalah efek rumah kaca Istilahnya gini, panas yang masuk ke dalam mobil itu tidak bisa keluar Karena terhadang dengan bodi mobil Ketutup dengan bodi mobil hingga panas itu kumpul di dalam mobil tersebut Dan begitu kalian masuk, panas yang kalian rasakan dengan yang di luar lebih panas di dalam mobil Itu efek rumah kaca Nah, terus bagaimana kalau kita bawa dengan bumi kita ini Bumi kita ini Berarti ada di bumi kita ini ada yang membatasi Sinar matahari yang masuk hingga tidak bisa keluar lagi Betul Ada zat-zat yang membatasi atau gas yang membatasi membuat sinar matahari yang sudah masuk ke dalam bumi Tidak bisa keluar lagi Kira-kira apa? Bisa kalian coba tebak Ada 6 gas yang membatasi pergerakan sinar matahari yang sudah masuk hingga tidak bisa keluar lagi Dari 6 gas itu adalah uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan klorofluorokarbon Yang seringkali kita temukan adalah Yang seringkali kita dalam tanda kutip persahakan adalah ozon Oh itu yang membuat ini sobek dan sebagainya Sebenarnya ada 6 gas ini yang berpengaruh Yang membuat bumi kita semakin panas Nah hal-hal apa saja sih yang membuat setelah masuk kok tidak bisa keluar lagi Nah ini karena ada campur tangan manusia yang membuat gas-gas itu terbentuk di alam ini Hingga membuat panas matahari yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi dengan bibat Seperti tadi mobil tadi Panas yang sudah masuk ke dalam mobil tidak bisa keluar lagi Begitu kita merasakan buka pintu mobil masuk di dalam mobil lebih panas daripada di luar mobil Itu yang terjadi dengan bumi kita saat-saat ini Nah apa saja sih yang menjadi penyebabnya Penyebabnya ya Yang pertama Pembakaran bahan bakar fosil Atau seringkali kita dengar umumnya bensin ya Yang dipakai oleh sepeda motor, mobil dan sebagainya Karena transportasi bahkan industri menggunakannya Contoh paling simpel adalah gini Misalnya saya kepingin memberikan tetap kepingin pakai mobil atau sepeda motor Tapi memberikan efek yang kecil buat pemanasan global gimana Nah contoh paling sederhana yang bisa kita lakukan misalnya Kita beli ke pom bensin Beli ke pom bensin Disitu ada tiga jenis bahan bakar Ada pertamak, pertalet, sama premium Nah kita kalau lihat disitu Tingkat oktannya itu berbeda Tingkat oktannya berbeda Antara premium, pertalet, dan pertamak itu berbeda Semakin tinggi tingkat oktannya Itu semakin sedikit memberikan efek rumah kaca buat lingkungan kita ini Nah jadi kalau kalian pergi ke pom bensin Kalian bisa beli pertamak Kenapa? Itu membuat mengurangi efek rumah kaca yang terjadi di bumi kita ini Oke? Ya Selain pembakaran bahan bakar fosil Penyebab terjadinya pemanasan global adalah Pembentukan biogas metana Ya Itu banyak terjadi di industri Terus yang seringkali kita temukan Juga dalam kehidupan sehari-hari Mungkin kalian dilihat di televisi apa? Penebangan hutan secara liar Itu menyebabkan kita tidak bisa menampung lagi O2 yang ada Ya karena apa? Semua pohon-pohonnya habis Terus dalam industri Freon Atau Tadi yang kita bahas tadi apa? Oson Itu berpengaruh karena freon Apa? Karena freon ini Ya Oson kena Semakin menipis Semakin nipis Karena ada freon yang terbuang ke udara Nah ini yang terjadi penyebab dari pemanasan global Langkah berikutnya Terus kalau kita sudah menemukan Oh ini sebab-sebabnya ya Pemanasan global ya Ya Akibatnya apa sih selain Hal sebut Nah perubahan yang seringkali terjadi Buat bumi kita lama-lama Yang terjadi adalah Adanya perubahan musim Contohnya Kalau bulan April sama Oktober Biasanya terjadi musim apa? Kemarung ya Tapi lama-lama terjadi pergeseran Tidak lagi terjadi di bulan April Atau sampai Oktober Tapi bergeser sampai ke bulan-bulan lain Enggak jelas Harusnya bulan Oktober, April Adalah musim penghujan Tapi Sampai Desember Kadang kita enggak dapetin hujan Yang gitu ya Karena ada perubahan seperti itu Dan karena perubahan itu juga berpengaruh dengan Lapisan es yang ada di kutub Dan kalau Sistemnya berubah seperti itu Maka Flora fauna yang ada di muka bumi ini Juga mengalami perubahan Selain itu juga apa? Terumbu karlang Yang suka dengan suasana Apa? Suhu yang stabil sebagainya Juga mengalami kerusakan Nah terus Kalau kita melihat Kondisi seperti itu terus Langkah kita gimana? Langkah kita untuk melakukan Hal-hal yang penting Untuk membuat Biar efek Apa? Pemanasan global ini Enggak terjadi lagi Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Kita bisa melakukan Reboisasi Reboisasi apa? Hutan-hutan yang gudul itu Kita tanamin kembali Kita bisa lihat Contoh beberapa orang itu Bahkan sampai Menghabiskan Puluhan tahun Mereka menghijaukan lagi Tanah yang tandus Jadi hutan Ada orang-orang Tokoh-tokoh yang melakukan Hal tersebut Terus penghijauan Penghijauan apa? Yang tadinya Pohonnya mulai jarang-jarang Ditambil lagi Dipanyain Yang ketiga yang bisa kita lakukan Mengurangi Eksplorasi batu bara Karena batu bara itu Banyak banget Asapnya itu banyak banget Nyumbang Merusak Sistem Ekosistem di Permukaan bumi ini Terus tadi Mengurangi efisiensi Bahan bakar Tadi yang saya sebutkan Ada pertamak Apa? Ulangi lagi Pertamak Pertalet Premium Nah kalian bisa pakai Yang pertamak Kenapa? Tingkat oktannya tinggi Dengan tingkat oktan yang tinggi Maka Sumbangan kita Untuk efek rumah kaca Di muka bumi ini Kecil Semakin kecil Dan yang terakhir Untuk mengurangi dampak Dari pemanasan global ini adalah Kita bisa menggunakan Energi alternatif Banyak sekarang kita temukan Aku mau menggunakan Di atap-atap rumah itu ya Pakai Tenaga sinar matahari Pakai solar share Di Belanda Sudah lama sih Menggunakan Kincir air Dan kincir angin Mereka menggunakan itu Untuk digunakan Dalam kegiatan industri Sebagainya Nah Itu hal-hal yang bisa kita Lihat dari Pemanasan global ini Oke Gitu dulu Dari Kota Sandri Kalau ada pertanyaan Nanti kita akan bahas Setiap soalnya Di Google Form Oke Tuhan Yesus berbukti Tuhan Yesus berbukti